Tangan Pengharapan Tangan Pengharapan Melalui Sekolah Keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Fasilitas Pendidikan Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis. Program Guru Pedalaman Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas guru-guru berserata satu untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman. Demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru, Training for Teachers. Children Rescue Home Rumah Perlindungan Anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi, namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerjasama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondo Bambu dalam mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Pemberdayaan Masyarakat Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Kesehatan Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timur NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan Mobile Clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program Mobile Clinic Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit, agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timur NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Life Changing Journey Sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life.